Intro Ini adalah tutorial bagaimana cara membuat desain ambulans di Corel Draw Jadi ini adalah gambar ambulans yang akan kita jadikan sebagai contoh Sekarang kita mulai Sekarang kita bisa memulainya dengan hanya membuat persegi saja Persegi biasa Lalu kita akan membuat bentuknya menjadi berubah seperti ini Caranya adalah kita gunakan shape tool Kemudian kita klik kanan, convert to tool Jadi sekarang kita akan membuat ini agak sedikit miring Caranya kita klik kanan Kita klik kanan, kita add ini untuk menambahkan titik Jadi ini dapat digerakkan seperti ini Lalu sekarang kita akan membuat ini seperti ini Seperti tadi juga kita klik kanan, lalu add, kita menambahkan titik Lalu ini bisa disejajarkan seperti ini Nanti kalau kita tarik saja Hingga biasa seperti ini Lalu kita miringkan yang disini Ini caranya sangat mudah seperti tadi juga Kita add Lalu kita miringkan saja Jangan lupa ini kita sedajarkan setelahnya Oke Sekarang kita akan membuat bentuk rodanya Caranya adalah kita pilih ini Lalu kita buat saja Lalu kita ctrl C, ctrl V Kita copy Kita pindahkan sebelahnya lagi ke sini Kemudian kita pilih pick tool Kita blok seluruhnya Lalu kita tekan Trim Ini adalah seperti ini Jadi dia terpotong Di sebuah lingkar Jadi tepat lingkaran ya Lalu ini bisa kita kecilkan Seperti ini Lalu kita buat Lingkaran yang lebih kecil lagi Bentuk di downloadnya Lalu kita blok Kita pindahkan ini Kita blok keduanya Kita trim Jadi adalah dia seperti ini Ini bisa kita hapus Ini bisa kita warnai Dengan warna kita Dan kita ctrl C, ctrl V Kita copy Sekarang kita sudah Memiliki dua Dua roda Ini sudah bisa kita hapus Kita pindahkan lagi ke sini Kembali Lalu ini sudah bisa kita letakkan Sekarang kita akan membuat Ini Caranya adalah Seperti biasa kita buat Persegi Kita ctrl C, ctrl V Kita copy Kita letakkan satu lagi Itu yang di belakangnya Sekarang kita sesuaikan tentunya Seperti biasa Ctrl to groove Ini bisa kita letakkan ke sini Dan kita sesuaikan ini dia berada tempat disitu ini sudah bisa sekarang yang selanjutnya yang di belakang ini juga kita sesuaikan gambar cukur kita tarik disini ini kita tarik disini ini cukur seperti ini di luar ya kita bisa terkecilkan nah sekarang seperti tadi kita box seluruhnya lalu kita tekan trip di luar ya seperti ini oke sekarang kita akan membuat ini ya yang di atasnya ini caranya dibiasa kita buat persegi panjang lalu seperti tadi juga tinggal kita sesuaikan kemudian 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 seperti ini nah sudah selesai lalu sekarang kita akan tambahkan di luar-luarnya seperti merah ini kaca-kaca dan lainnya kita lihat sekarang kita tambahkan yang merah dulu caranya adalah seperti biasa nah seperti ini lalu berbesar convert to curve seperti tadi juga kita bukan menyamakan ya seperti ini lalu tinggal kita tambahkan lampu lampunya seperti ini lalu kita ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v sudah dapat 3 lampu kita bisa letakkan disini lampu belakangnya lagi nih sini oke selesai itu lampu sekarang kita buat kaca caranya juga mudah sekali seperti ini ctrl c ctrl v kita letakkan di sampingnya satu lagi seperti ini lalu kita sesuaikan lagi bentuknya convert to curve ini agak sedikit ini agak sedikit merah oke selesai lalu sekarang kita buat lambang palang merah caranya kita buat seperti ini lalu satunya lagi ini kita sesuaikan ini kita block trim oh bukan trim ini well nah jadi agak seperti ini ini bisa terkecilkan kita kecilkan oh ctrl z kita kecilkan hingga sesuai ya terlebih kecil lagi ya seperti ini lalu sekarang kita buat pintu ini untuk buka pintu dan kaca spionnya caranya dia sangat mudah sekali pertama kita buat seperti ini saja dan menjadi untuk kaca pintu untuk umu kapintunya kalau untuk spionnya kita buat lingkaran kecil lalu kita letakkan persegi persegi panjang di depannya lalu kita block keduanya kita trim adalah dia setengah lingkaran lalu bisa kita letakkan disini selesai lalu setelah kita letakkan disini ini diwarnai dengan warna hitam ya ini juga agak hitam saya lakukan ini warnanya agak kemiruan seperti ini seperti ini seperti ini ini warnanya merah ini juga merah untuk lampu merah dan oran bawahnya akan ini merah oran kita ganti agak nampak just sedikit ini ya bisa ini juga kita warnai agak hitam oke sekarang kita buat silene silene nya kita buat kotak seperti tadi ya lalu kita buat persegi eh persegi lingkaran tapi agak sedikit bulat agak sedikit loncong jadi ya setelah itu ini nya persegi panjang kita klik kanan order to front jadi dia berada di depan lingkaran tadi sekarang kita block dan kita trim nah setelah kita trim ini sudah seperti ini lalu kita bisa menghapusnya dengan cara kita tambahkan itu lalu kita block lagi trim dia tinggal setelah seperti itu oke sekarang kita pindahkan blocknya ini diwarnai oke diwarnai warna merah oke sekarang kita pindahkan ke atas selesai ini dia ambulance design ambulance di coroll draw versi saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati